Di video sebelumnya gue membahas tentang regulasi yang diterbitkan oleh PBSI dan menjabarkan hal-hal positif dari regulasi tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini gue akan membahas mereka yang kontra terhadap regulasi tersebut. Apa aja nih kira-kira? Yuk kita bahas. Poin yang pertama, game e-sport yang eksis di Indonesia itu akan menjadi sangat sedikit jumlahnya. Kok bisa bang? Iya bisa, karena dalam bab ke-18 itu disebutkan bahwa publisher game wajib mendaftarkan game mereka ke PBSI agar dapat beroperasi. Dan apabila publisher ingin mendaftarkan game mereka sebagai game e-sport yang diakui pemerintah mereka harus melakukan lagi yang namanya permohonan. Dan tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah game-nya itu harus diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ini kan susah banget sebenarnya untuk diterima karena game yang diterima oleh masyarakat sendiri sebenarnya gak banyak. Yang paling terkenalkan Mobile Legends, PUBG M, dan Free Fire. Terus bagaimana nasibnya dengan game-game yang gak begitu populer seperti AOV, LOL Wild Rift, Valorant, Apex Legends mereka gak punya kesempatan untuk dianggap sebagai game e-sport di Indonesia nantinya. Sedih ya?